Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Fadila Aghani akan membantu dialog kita pada hari ini Selama satu jam ke depan tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas Edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Dan di sebelah saya sudah ada naruh sumber yang sangat luar biasa Kita sahabat terlebih dahulu Bapak Budiako Eskom selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Selamat sore Bapak Selamat sore Gimana tadi perjalanan ke sini Bapak? Aman ya? Lancar, lancar saja Bapak Pemirsa kita langsung saja mengawali Injambi kita pada hari ini Sesuai dengan tema kita Bapak Tentang kualitas pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jambi Namun kita akan terlebih dahulu membahas tentang pendidikan Sebagai anggota Komisi 4 Dimana membidangi kesejahteraan sosial Salah satunya pendidikan Sejauh ini bagaimana Bapak melihat kualitas pendidikan di Provinsi Jambi? Baik, terima kasih Selamat sore kepada Pemirsa Injambi Dimanapun berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat alfiat Amin Dan dimudahkan dalam segala urusan Saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk berdiskusi Membahas masalah pendidikan di Provinsi Jambi Dan kesehatan di Provinsi Jambi Memang untuk masalah pendidikan Dari sejak awal saya menjadi anggota Dewan Kota 2009 Saya cerita sedikit Manakala saya sosialisasi di kelurahan Palmerah Di sana tidak ada sekolah SD Jauh sekali Jadi kelurahan para petani-petani yang di ujung bandara Mereka meminta saya Pak, kalau Bapak kalah tertilih Tolong usahakan SD SD ya Pak ya? Di sekitar kami Setelah saya lihat Saya amati Oh iya juga Kasian mereka Kalau tidak punya motor Jauh jaraknya Nah alhamdulillah 2009 Saya terpilih menjadi anggota Dewan Kota Nah saya mengingat Pesan Para petani yang di kelurahan lingkar selatan dan Palmerah Dan 2012 Alhamdulillah mereka Mengwakafkan Dapat wakaf tanah Dan di sana Akhirnya terbangunlah salah satu SD negeri Yang alhamdulillah hari ini cukup rame Begitu juga dengan Pada saat saya mau masuk ke provinsi Saya mencalonkan provinsi Saya tinggal di kecamatan Jambi Selatan Sama masalahnya Pada saat itu masih sistem rayon Oh rayon ya Di Jambi Selatan itu tidak ada sekolah SMA negeri Saya kebetulan tinggal di kelurahan Wijayapura Perbatasan Sama kelurahan Talang Banjar Yang ada SMA negeri 2 SMA negeri 2 Posisi de facto SMA negeri 2 itu Kecamatan Jambi Timur Beda satu jengkal Dengan kami Jambi Selatan Tapi Karena aturan zona Kami tidak bisa sekolah di situ Walaupun jaraknya cuma 10 cm Walaupun dekat ya Pak ya 10 cm saya bilang Dapur ibu-ibu kami Warga RT 01, 2, 3, dan 4 Kelurahan Wijayapura Kalau masak itu mereka Bau Keciuman Ikan goreng itu mungkin masuk Ke ruang kelas Tapi tidak bisa sekolah Karena aturan zona tadi Nah ini permasalah besar Bagi kami di kecamatan Jambi Selatan Sementara Di kecamatan Jambi Selatan Ada 3 SMP negeri Ideanya linier Pertama SMP ada Tempat untuk Melanjutkan di SMA negeri Itu tidak ada Nah ini menjadi beban Dan ini menjadi PR bagi saya Pada saat 2014 Saya terpilih Menjadi anggota di Provinsi Itu menjadi catatan saya Untuk mencari-cari Untuk bisa dibangun Sekolah SMA negeri Ternyata Untuk mencari aset Yang dengan persyaratan Satu hektar Membangun sekolah baru Kan cukup sulit Apalagi proses Untuk membeli tanah Cukup sulit Melibatkan tiap Refresel Makanya setelah Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Belum lama ini Alhamdulillah kami Mendapatkan lokasi Sehingga Dibangunlah Digunakanlah Bekal SD Pertiwi Di Kelurahan Talang Bakung Tepatnya Dari T03 Itu jadikan aset Manegeri 13 Alhamdulillah Antusias masyarakat Dekat bandara Sangat banyak Dan itu cukup membantu Mengatasi masalah Pendidikan Di Kecamatan Jami Selatan Yang tadi ada Tiga SMP Negeri Tiga SMP Negeri itu Setiap tahun Anak-anak yang tamat Kurang lebih Mau 700 Anak Baik ya Pak ya Kan kasihan Kalau mereka tidak ada Tertampung di SMA Negeri Ini permasalahan Alhamdulillah Setiap tahun Kami menambah RKB Sehingga ini bisa dapat Membantu Permasalahan Pendidikan Di Kecamatan Jami Selatan Di Provinsi Jami Yang menjadi masalah itu Pendidikan itu SMA Terutama di Kota Jami Di 11 kecamatan Beberapa kecamatan Belum ada Sekolah Negeri Tadi salah satunya Kecamatan Jami Selatan Tapi Alhamdulillah Sudah dibangun SMA 13 Sudah Teratasi Yang masih itu Kecamatan Pasar Jami Itu ada SMP Negeri 2 SMP Negeri 1 SMP Negeri 9 Itu masuk sana Jadi ini Yang menjadi PR kita Pemerintah Nah lagi-lagi Di sana Keterbatasan lahan Ada aturan Untuk membangun Sekolah SMA Minimal Lahan itu 1 hektare Di Kota Jami Tidak gampang Mencari tanah kosong 1 hektare Untuk pemerataan Sekolah Di 11 kecamatan Sampai hari ini Terkendala Di kecamatan Pasar Dan ini menjadikan PR kami Di Komisi 4 Bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Manakala Setiap tahun Kurang lebih Tamat SMP Negeri itu Ada sekitar 12.000 Daya tampung Sebaru 50% Nah Kami berusaha Di beberapa kecamatan Termasuk di Kota Baru Yang Belum lama juga Ada terjadi masalah Di salah satu sekolah SMA Negeri Dimana Antusias Masyarakat Untuk di Sekolah tersebut Cukup banyak Memang kondisi Di lapangan Itu saya Karena saya orang lapangan Sering turun Itu saya Memahami Kondisi para orang tua Disitu juga ada Dua SMP Negeri Sementara Satu-satunya SMA Negeri SMA Negeri 8 Dan tidak ada Sekolah swasta Nah Itu jadi masalah Di Kota Baru Dikenaliasan Bawah Kemarin Ada dua SMP Negeri Cuma satu SMA Negeri 8 Jadi Tidak ada SMA swasta Makanya Para orang tua itu Mereka berharap Anaknya bisa diterima Di sekolah SMA Negeri 8 Tersebut Sehingga terjadilah Permasalahan kemarin Terjadi Permasalahan hukum Manakala ada Ya Kesalahan dilakukan oleh Kepala sekolah Sebenarnya Kepala sekolah itu Mungkin niatnya baik Cuma Ada kesalahan Ada pungutan Kami berharap Terutama Masalah kualitas pendidikan Di Provinsi Jambi Satu sisi saya Sejapri Berdi Cukup Miris Cukup prihatin Melihat kondisi Ranking SMA Negeri Di Provinsi Jambi Idealnya SMA Titi Yang teras itu menjadi Sekolah idola Sekolah unggulan kita Di Provinsi Jambi Tapi hari ini Kita melihat Terdegradasi dari Ranking 1, 2, dan 3 Berarti ada permasalahan Permasalahan di SDM Mungkin juga Infrastruktur Nah inilah Menjadi VR kami Saya yang Hari ini Alhamdulillah masih Diberi Kepercayaan Menjadi kota dewa Sampai dengan tahun depan Saya akan memanfaatkan Sisa-sisa Masa jabatan saya Untuk Menyelesaikan permasalahan ini Minimal Tahun depan itu SMA Titi Tentera Bisa kembali ke Masa era-era jaya Waktu itu Kita waktu pertama kali berdiri Itu masuk peringkat 1 Kita lihat Flashback 3 tahun kebelakang 1, 2, dan 3 Itu didominasi SMA swasta Nah kemarin kami sudah rapat Sama Dignas Ayo Gimana nih Kita malu Kenapa pada saat Dipegang oleh Hiasan SMA Titi Tenteras Number 1 Mereka Setiap tahun Banyak alumni Yang terima di PTN Sekolah-sekolah Kedinasan Hari ini Berapa persen Jujur saja Mereka Yang mengakui sih Makanya ini PR kita bersama Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Ada Dinas Pendidikan Dan kami Komisi 4 Kami duduk bersama Kemarin Pembahasan anggaran Untuk tahun 2024 Kami sudah Menginventerasi Saya sudah turun Ke SMA Titi Tenteras Saya melihat Sarana-perasarana Asramanya juga Memang Cukup Memprihatinkan ya Makanya Di 2024 Kita minta Sarana-perasarana SDMnya Tidak kalah penting Justru Mutuh Ataupun Kualitas pendidikan Anak didik kita Itu tidak lepas Dari masalah Gurunya Nah yang menjadi Masalah juga Secara umum Masih banyaknya Tenaga PTT Di sekolah-sekolah kita Dimana Ini juga Menyangkut Kesejahteraan mereka Para tenaga Honor tadi Tidak sedikit Pada saat Kami turun ke lapangan Saya pernah Mewancarai Seorang guru PTT Itu Honornya Satu bulan Cuma 300 ribu Itu cukup Memprihatinkan Ironis Sekarang Jadi bagaimana Mereka bisa Mengajar dengan Fokus Sementara Mohon maaf Dapur mereka Juga Kita harus Perhatikan Jadi itulah Tugas kita Pemerintah Untuk Memperhatikan Kesejahteraan Guru Sehingga Itu akan Berdampak Kepada Kualitas Mereka Kualitas Pendidikan Itu harus Kita akui Jangan kita Lupakan Nasib-nasib Tenaga Pengajar Kita Kesejahteraan Mereka Baik Kesejahteraan Guru Itu sangat penting Ya Pak Bagi Pendidikan Baik Sudah Sangat Jelas Sekali Pengaparan Dari Bapak Dan Selanjutnya Pak Kemarin Saya Lihat Dari Berita Bahwa Baru Saja Menerima Kunjungan Dari Pelajar Di Kota Jambi Benar Ya Pak Ini Apakah Sebagai Wujud Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pembelajaran Atau Seperti Apa Kami DPD Provinsi Sebenarnya Sangat Berharap Ada Kunjungan Dari Anak Pelajar Se Provinsi Jambi Sehingga Mereka Bisa Tahu Pemerintah Provinsi Jambi Sesuai Undang Undang 23 2014 Ada Gubernur Dan DPR Tugas Kami Untuk Melayani Masyarakat Provinsi Jambi Nah Pertama Satu Bulan Yang Lalu Ada Anak Anak Dari SMA Karunia Global School Mereka Menyuratin KDPR Pingin Kunjungan Field Trip Dan Kebetulan Saya Yang Di Kota Dari Humas Minta Saya Mendampingin Sekilas Kami Menjelaskan Kepada Murid-murid Yang dari Karunia Global School Bahwasannya Nah Itu tadi Ini loh Pemerintah Provinsi Jambi Disana Sebelah Kiri Ada Kantor Gubernur Pak Gubernur Wakil Gubernur Sekda Berserta Biro-biro Disana Mereka Mungkin Selama Ini Belum Pernah Dan Ini DPR Jadi Dimana Kantor Gubernur Disitu Biasanya Ada Kantor DPR Baik Provinsi Kabupaten Kota Juga Seperti Itu Sehingga Pada Saat Mau Berhubungan Lebih Dekat Nah Tugas Pemerintah Pemerintah Daerah Itu Provinsi Pemasan Anggaran 2024 Nah Disinilah Kami Fokus Memberikan Pelayanan Dengan APBD Yang Disiapkan oleh Pemerintah Fusat Untuk Masyarakat Provinsi Jambi Yang kurang Lebih 3,6 Juta Dengan Anggaran Kita Kurang Lebih 5,5 Triliun Nah Sesuai Dengan Undang 20% Harus Kependidikan Alhamdulillah Pak Gubernur Kami Di DPR Sepakat Komitmen Anggaran 20% Harus Untuk Pendidikan Dengan Harapan Mutu Pendidikan Kualitas Pendidikan Termasuk Gurunya Di sana Bisa Menjadi Perhatian Sehingga Kita Mau Pendidikan Di Provinsi Jambi Tidak Kalah Jangan Dengan Jawa Kita Dengan Sumatera Jujur Kita Harus Interveksi Untuk Kebaikan Rating Kita Kalah Dengan Provinsi Provinsi Tetangga Ini Menjadi Penyemangat Kita Untuk Lebih Baik Saya Katakan Selalu Dengan Teman-teman Di Dignas Jangan Marah Jangan Kecewa Manakala Saya Pernah Ngomong Sama Mereka Kita Jangan Bangga Hari Ini Kenapa Banyak Sekali Para Orang Tua Mau Mensekualah Anak Anaknya SMA Negeri Kalian Jangan Pede Bukan Masalah Kualitas Saya Ngomong Seperti Itu Kok Begitu Pak Buktinya Ranking 1,2,3 Bukan Dari Negeri Itu Ada Hubungannya Dengan Ekonomi Penduduk Di Kota Jami Tingkat Kemiskin Cukup Tinggi Bahkan Miskin Ekstrim Itu Ada Hubungannya Kenapa Orang tua Takut Kalau Swasta Biaya Sebenarnya Saya yakin Mereka Kepingin Di Sekolah Swasta Cuma Takut Dengan Setiap Bulan Ada SPP Makanya Saya Bila Jangan Marah Jangan Istilahnya Dipikir Saya Ini Mengkritik Kritikan Saya Untuk Menjadi Motivasi Supaya Kita Bisa Lebih Baik Tujuannya Apa Untuk Kebaikan Kita Bersama Bukan Kalau Ada Imed Masalah Dignas Itu Kan Berdampak Kepada Kami Di DPR Juga Kenapa Pemerintah Provinsi Itu Gubernur Dan DPR Clear Jadi Kita Nggak Mau Nanti Ada Lagi Omongan Makanya Saya Lebih Baik Bicara Apa Adanya Saya Bila Kalian Ingat Sebagian Besar Bukan Karena Kualitas Pendidikan Saya Bila Kontra Ekonomi Oh Bener Alasan Saya Ada Dasar Coba Kita Lihat Rengi Satu Dua Dan Tiga Di Mana Satu Safreus Dua Mana Saya Coba Kita Lihat Sama Sama Tahu Jadi Ini Kiranya Bisa Menjadi Motivasi Teman Teman Dikna Mari Kita Sama Sama Benahin Untuk Kebaikan Pendidikan Di Provinsi Jambi Kita Malu Manakala Nanti Secara Survei Kita Lihat Mana Di Jambi Tidak Masuk Sepuluh Besaran Sedih Kita Sebagai Warga Jambi Penduduk Jambi Apalagi Kami Saya Di Komisi 4 Merasa Punya Beban Juga Sini Oke Baik Tadi Sedikit Sudah Bapak Sentil Tentang Kesetaraan Pak Nah Ini Yang Saya Tanyakan Apa Langkah Yang Diambil Untuk Menyamaratakan Mutu Pendidikan Di Daerah Provinsi Jambi Apalagi Daerah Terpencil Pak Yang Terpelosok Sekali Jarang Dikunjungi Mungkin Pejabat Pejabat Mungkin Kami Ada Beberapa Kali Kunjungan Ke Daerah Kabupaten Kabupaten Di Provinsi Jambi Di Beberapa Kabupaten Lebih Memprihatinkan Kondisi Tenaga Kerja Tenaga Pendidik Dalam hal ini Kenapa Ada Satu Sekolah Cuma Satu PNS Bahkan Saya Waktu Unjungan Ke Salah Satu Sekolah Itu Ruang Kelasnya Tidak Ada Gurunya Saya Tanya Ada Anak Pelajar Mana Gurunya Mojek Pak Dia bilang Masya Allah Saya Bilang Loh Kok Guru Ngojek Jadi Gimana Dia Kasih Bahan Dia Ngojek Kita Tunggu Sampai Gurunya Dateng Kita Ajak Ngobrol Loh Pak Gimana Gaji Aku Cuma 300 Rp Apo Telap Dia bilang Anak Bini Aku Nak Makan Itu Bahasa Tersentuh Satu Sisi Sedih Kita Nah Mohon Maaf Kalau Begini Cara Belajar Mengajar Gimana Kita Provinsi Jambi Bisa Masuk Ringkat Nah Inilah Menjadi tugas Kita Pemerintah Supaya Mutu Pendidikan Kita Bisa Bersaing Bisa Lebih Baik Tolong Perhatikan Kesejahteraan SDM Makanya Hari ini Ada Pengangkatan P3K Mudah-mudahan Ini menjadi Satu Penyemangat Motivasi Para Tenaga Guru Jadi Nggak ada Lagi Masa kerja 10 tahun Mereka Bisa Tes Yang penting Bisa Menjawab Soal Berarti Mereka Memenuhi syarat Mereka Diangkat P3K Namun Mudah-mudahan Setiap tahun Kuotanya Juga bisa Ditingkatkan Kondisinya Sangat Darurat Dan Kritis Untuk Tenaga Guru Di Provinsi Jambi Saya Katakan Seperti itu Kenapa Memang Hampir Di beberapa Wah Sudah Mungkin Sebagian Besar Terutama Di daerah Kondisinya Sangat Memperhatinkan Ya Itu tadi Ada satu Sekolah Cuma Satu PNS Yang lainnya Mereka Hanya Tenaga Honor Jam Kerja Iya Mohon maaf Satu Jam Kerja Mereka Sekitar 12.750 Jadi Itu sangat Tidak Layak Mudah Mudahan Tahun 2024 Ini Dengan Ada Diangkatnya P3K Dan Perhatian Pemerintah Sehingga Kesejahteraan Tenaga Tenaga Pendidik Kita Ini Bisa Lebih Baik Saya Yakin Kalau Mereka Kita Perhatikan Ya Mohon maaf Ya Kesejahteraan Mereka Bukan Tidak Mungkin Mereka Lebih Fokus Dalam Mengajar Dengan Dia fokus Mengajar Tidak Usah Lagi Narik Ojek Kan Gitu Miris Jadi Anak-anak Didik Kita Bisa Ikut Fokus Belajar Dan Saya Mohon maaf Saya sangat kaget Kok Mana Gurunya Nggak ada Pak Ngojek Waduh Ini Realita Ini tugas Kita Bersama Kalau Kita Mau Provinsi Jambi Kualitas Pendidikan Dan Mohon maaf Sekolah Sekolah Kita Bisa Menjadi Sepuluh Besarlah Kita Provinsi Jaminnya Kalau Saya Provinsi Yang Cukup Potensi Alamnya Baik APBD Nya Juga Cukup Sehingga Bisa Seimbang Kesejahteraan Pendidikan Kesehatan Saya Kalau Mau Jujur Saya Berharap Memimpin Kedepan Mereka Bisa Lebih Memprioritaskan Pertama Masalah Kesehatan Dan Kedua Pendidikan Saya Lebih Senang Dan Menurut Saya Mungkin Lebih Baik Masyarakat Itu Pertama Harus Sehat Dulu Setelah Masyarakat Provinsi Jambi Sehat Pendidikan Baru Kesejahteraan Dan Infrastruktur Hari ini Kan Nomor Satu Infrastruktur Sehingga Kadang-kadang Saya berpikir Gimana Kalau jalan Bagus Kita Sakit Semua Kita Kita Nggak Sehat Untuk Apa Jalan Bagus Kalau Kita Nggak Sehat Makanya Kedepan Kiranya Ini Masalah Kesehatan Dan Pendidikan Jadi Nomor Satu Dan Nomor Dua Itu Filosofi Pemikiran Saya Bagaimana Kita Masyarakat Kalau Tidak Sehat Untuk Apa Pembangunan Bukan Tidak Penting Pembangunan Bukan Tidak Penting Makanya Kalau Runtut Angka Satu Dua Dan Tiga Saya Mohon Pembangunan Itu Mungkin Di Nomor Tiga Sehat Dulu 3,6 Juta Penduduk Provinsi Jabi Mendapatkan Pendidikan Berkualitas Jadi Nggak Usah Lagi Setiap Tahun PPDB Pusing Saya Kasian Satu Sisi Kasian Mereka Merengek Sekolah Negeri Nggak Punya Duit Pak Berarti Nganggur Satu Tahun Nah Inilah Mudah-mudahan Ini Tidak Kedengaran Lagi Baik Ya Pemirsa Seru Sekali Perbincangan Kita Namun Kita Masih Akan Berlanjut Tetaplah Bersama Kami Di Injampi Terima kasih Pemirsa Yang masih bersama Kami Di Injampi Nah Kita Akan Lanjut Ke Segmen Kedua Masih Bersama Bapak Budi Tentunya Kita Akan Tanya-tanya Sedikit Bapak Tentang Masih Tentang Pendidikan Nah Apakah Ada Langkah Khusus Atau Program Yang Dirancang Untuk Meningkatkan Mutu Dan Aksesabilitas Pendidikan Di Provinsi Jambi Salah Satu Program Kami Dengan Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan SDM Tenaga Pengajar Sumbernya Disana SDM Tenaga Guru Tadi Ya Salah Satu Permasalahannya Karena Kesejahteraan Mereka Itu Salah Satu Permasalahan Jadi Inilah Tugas Pemerintah Kita Jangan Menuntut Manakala Kita Tidak Ada Memperhatikan Mereka Nah Solusinya Ada Kemarin Kita Ngajukan Cukup Banyak Seribu Formasi Untuk Guru Tapi Dengan Keterbatasan Kemarin Sekitar 160 Tapi Sebelum Ada Peneliman P3K Pada Intinya Kita Berharap Dari Dinas Pendidikan Masalah Peningkatan SDM Sehingga SDM Dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Kita Mendapat Perhatian Diperhatikan Dan Saya Yakin Mereka Juga Akan Fokus Dan Lebih Semangat Dalam Mengajar Dan Infrastruktur Infrastruktur Ideanya Di Pemerintah Provinsi Jambi Tidak Masalah Kenapa Sesuai Aturan APBD 20% Wajib Untuk Pendidikan Dan Itu Sudah Kami Laksanakan Tidak Masalah Dan Harapannya Masalah Pendidikan Tahap Demi Setahap Bisa Teratasi Sehingga Provinsi Jambi Bisa Masuk 10 besar Pertama-tama Saya Kemarin Kami di Komisi Minta Coba Kembalikan Esek Mati Tianteras Karena Ini memang Sekolah Unggulan Di Provinsi Jambi Kenapa Kita Mungkin 10 tahun Sebelumnya Banyak Sekali Alumni Alumni SMATT Diterima Sekolah-sekolah Kedinasan Dan Sekolah Negeri Ternama Dan Belakangan Surveinya Turun Persentasnya Turun Nah Inilah Salah Satu Kita Mau Nanti SMATT Ini Ada Di Ranking Satu Dua Dan Tiga Tadi Yang Hari Ini Didudukin Oleh Denominasi Sekolah-sekolah Swasta Nah Ini Menjadi PR kami Kami Dengan Dinas Pendidikan Kami Berharap Di 2024 Sudah Ada Nama SMA Titian Teras Di Antara Satu Dan Tiga Tadi Dari Hasil Survei Dari Berlaku Pada Bagah Kita Mau Ada SMA Titian Teras Perpuji Jandi Kita Kita Kembali Kembali Masa Jaya Oh Ya Awal Berdirinya Pada Sadiasa Abdul Rahman Sayuti Kalau tidak Salah Wah Itu Mohon maaf Kita Mungkin Tahu Siapa Mereka Mereka Para Pejabat Pejabat Tokoh Nasional Banyak Yang dari SMA Titian Teras Kita Berharap Kedepan Lahir Lagi Alumni SMA Titian Teras SMA 1 2 Dan 3 Termasuk SMA 1 2 3 Kita Lihat Hari Ini Berapa Banyak General General Dari SMA 3 Saya Kalau tidak Salah Dari General TNI SMA 3 Termasuk Di Jaksa Agung Dari Pak Febri Itu Alumni SMA 3 Nah Jadi Kita Cukup Bangga Harus Berbangga Dan Mudah Mudahan Terus Ada Dari Putra Putri Jambi Yang Dari Alumni SMA SMA Negeri Provinsi Jambi Tentunya Oke Nah Lanjut Ke materi Selanjutnya Pak Ini Ada Pertanyaan Tentang Pendidikan Inklusif Nah Terkait Dengan Pendidikan Inklusif Program Atau Kebijakan Khusus Untuk Memastikan Pendidikan Inklusif Di Provinsi Jambi Terutama Bagi Anak-anak Dengan Kebutan Khususus Anak-anak Pendidikan Untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus Dalam hal ini SLB Menjadi Prioritas Kami juga Jadi Justru Mohon maaf Itu Kalau Angka 1, 2, dan 3 Kalau boleh jucur Kami menaruh Mereka itu Di Angka 1 Sangat-sangat Prioritas Sehingga Sehingga Nanti Mohon maaf Jangan Anak-anak Berkebutuhan Khususnya Merasa Mereka Tidak Mendapat Tempat Perhatian Jadi Kalau Anak-anak Berkebutuhan Khusus SMK SLB SLB Tadi Itu Sangat Jadi Prioritas Bagi kami Dan Dinas Pendidikan Intinya Kalau dari Angka 1 Dan 10 Mereka Kami taruh Di angka 1 Kami Menganakmaskan Mereka Kami memberi Fasilitas Sarana Dan Perasaan Mereka Sesuai Dengan Apa yang Mereka Butuhkan Sama Semua Sama Rata Lebih Bahkan Kita Karena Kita Nggak Mau Nanti Ada Bahasa Oh Kami Ini Anak Berkebutuhan Khususus Tidak Mendapatkan Perhatian Kita Nggak Mau Dengeran Sebenarnya Justru Kita Tanya Apa Kebutuhan Mereka Kita Prioritas Dulu Selanjutnya Bapak Tentang Evaluasi Apa saja Evaluasi Kenerja Dan Capa Pendidikan Di Provinsi Jambi Dalam Peningkatan Mutu Dan Aksesibilitas Pendidikan Evaluasi Seperti yang Tadi Pernah Saya Sampaikan Saya Mengkritik Teman-teman Dinas Pendidikan Dan Hal ini Saya Bila Kalian Jangan Bangga Manakala Banyak Anak-anak Ataupun Orang Tua Yang Mau Mensekolahkan Anaknya Di SMA Negeri Itu Kritik Saya Kritik Untuk Membangun Untuk Kebaikan Saya Bila Bukan Karena Mutu Bukan Karena Kualitas Kenapa Ya Rengi Satu Dua Dan Tiga Tadi Kan Swasta Berarti Ada Masalah Masalah Ekonomi Ya Nah Ini Kiranya Menjadi Penyemangat Teman-teman Di Dignas Mari Kita Benahin Salah Satunya SDM Tenaga Pengajar Tadi Mudah-mudahan Dengan Kita Memperhatikan Tenaga Tenaga Pengajar Ya Kesejahteraan Mereka Harapannya Mereka Bisa Lebih Fokus Mengajar Dengan Mereka Lebih Fokus Mengajar Tidak Usah Nyari Sampingan Tadi Saya Yakin Kok Mutu Pendidikan Anak-anak Kita Akan Bisa Lebih Baik Ya Tadi Mungkin Bisa Menggeser Sekolah-sekolah Yang Tadi Didominasi Oleh Sekolah Swasta SMA Swasta Dalam hal ini Itu Jadi Kritik Kasus Yang Sangat Sangat Seri terjadi Akhir-akhir ini Mungkin Tidak Dijambi Bagaimana Bapak Menanggapi Tentang Kasus Perundungan Yang Ada Terjadi Di Akhir-akhir Ini Seperti Apa Bapak Mengantisipasinya Masalah Perundungan Yang Ada Di Sekolah-sekolah Garis Besarnya Ada Satu Yang Menurut Saya Yang Hilang Masalah Salah Satunya Masalah Kurikulum Yaitu Masalah Pendidikan Moral Pancasila Yang Dulu Jaman Saya Itu Ada Hari Ini Sudah Nggak Ada Itu Mungkin Salah Satu Dampak Dari Pendidikan Moral Pancasila Penataran P4 Dulu Setahun Mau masuk SMP Ada Penataran P4 Dulu Kita Ada Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila PSPB Sehingga Kita Dengan Orang-orang Tua Kita Dengan Guru Kita Dulu Sangat Takut Sangat Hormat Hari Ini Mohon Maaf Kita Lihat Etika Seorang Pelajar Anak Didik Dengan Burunya Sudah Sangat Sangat Berkurang Makanya Kalau Boleh Jujur Kiranya Kedepan Pemerintah Pusat Dalam Hati Kemendikbud Coba Kurikulum Pendidikan Moral Pancasila Itu Dimasukkan Lagi Ke Sekolah Sekolah Sehingga Murid Tadi Mereka Hubungan Emosional Sesama Teman Bisa Lebih Dekat Terhadap Guru Juga Bisa Lebih Dekat Mungkin Saya Memulai Dengan Anak Saya Dengan Guru Sekolah Jam 7 Sampai Jam 2 Menjadi Tanggung jawab Guru Di Sekolah Kami Serahkan Sepenuhnya Kepada Sekolah Kami Mempercayakan Kepada Sekolah Gitu Nah Ini Kalau Menurut Saya Mungkin Salah Satu Pemasalahan Terjadinya Perundungan Terdegradasinya Moral-moral Anak-anak pelajar kita Ini kan sudah terpengaruh dengan media sosial Kita tanpa kita sadari Ini banyak sisi positif dan negatifnya Kebetulan kemarin Kami ada Melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Saya Melakukan Di Kecamatan Kota Baru Dan Alam Berajo Dengan Anak-anak remaja Saya menyampaikan Bahwasanya Hari ini Sama Para orang tua Dan pelajar itu Mereka juga rindu Ya kan Dengan Kondisi Sekolah Hari ini Coba kita lihat Kalau hari Senin Pada saat Upacara Bendera Hanya beberapa Sekolah yang Ada Upacara Bendera Yang Kadang kita cukup Memprihatinkan Ada yang terlambat Ke sekolah Di sekolah Sedang upacara Bendera Kalau dulu Kita berdiri Harus ikut upacara Di depan sekolah Hari ini Tidak Anak yang terlambat Dia bisa duduk di warung Bisa sambil main game Tidak mengikuti Upacara Lagu Indonesia Raya pun Sedang berkumandang Mereka asik sendiri Sebenarnya itu tidak boleh Kalau lagu Indonesia Berkumandang Kita harus tegak lurus berdiri Kita harus hikmat juga Mengikuti Hari ini tidak Ini yang sudah membuat Masalah Salah terlunturnya kita Kecintaan kita Terhadap Pancasila Banyak pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali Tetaplah bersama kami Di Injambi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.